Dari setahun yang lalu hampir 5 juta, dulu kan emang saya trauma sama motor, jadi kalau sepeda listrik itu ringan, jadi dia di gas aja udah jalan, maksudnya gak, kalau motor kan dia hampir 60 kilo gitu, dia cuman 30 kilo. Pada masa sekarang, kendaraan bertenaga listrik menjadi sebuah tren terbaru, bukan tanpa alasan, kendaraan listrik dinilai lebih hemat energi dan tentu saja ramah lingkungan. Karena sedikit menghasilkan polusi daripada kendaraan berbasis bahan bakar minyak, tak jarang kita melihat di sekitar kita lalu lalang mobil mewah bertenaga listrik, hingga sepeda ataupun kendaraan beroda dua lainnya yang menggunakan pendorong listrik. Harga kendaraan yang relatif lebih murah dibanding kendaraan roda dua berbahan bakar minyak menjadi alasan banyak masyarakat lebih memilih memakai sepeda listrik untuk kegiatan sehari-hari. Tak hanya ranah sipil, militer juga ikut meramaikan tren kendaraan listrik. Contohnya pada video kali ini kita akan membahas kendaraan roda dua bertenaga listrik yang digunakan oleh tentara Australia. Pasukan pengintai dari Lighthorser Regimen, Queensland Mounted Infantry, melakukan uji coba terhadap sepeda listrik bertenaga tinggi, walaupun sebagian orang tidak menyebutnya sebagai sepeda. Sepeda ini memiliki kecepatan maksimum 90 km per jam, dan dapat menempuh hingga jarak 100 km dengan sekali pengisian daya. Sepeda ini lebih hemat daya dibandingkan sepeda listrik di pasaran, dan juga tentunya lebih senyap karena diplot sebagai kendaraan pasukan pengintai. Kendaraan ini dapat dibawa ke dalam Rampur Boxer 8x8 Combat Reconnaissance Vehicle. Ringan dan ramping menjadikan kendaraan ini cocok dalam misi pengintaian yang melalui medan cukup sulit untuk kendaraan sebesar Boxer 8x8. Kopral Thomas Ovei menyebutkan dalam wawancara, kami dapat menjangkau wilayah lebih cepat, dan tentunya menghemat banyak waktu, dibanding menunggu pasukan datang ketika kami menemukan sesuatu. Menarik jika dari sini ke depannya kendaraan berbasis listrik menjadi penunjang di medan pertempuran. Tak hanya sepeda, ke depannya mungkin saja sebuah rampur berlapis baja ditenagai oleh listrik. Walaupun untuk sekarang, kendaraan berbasis listrik di kalangan militer hanya sampai kepada kendaraan khusus pengintaian. Terima kasih telah menonton!